TNI Polri melaksanakan apel gelar pasukan terkait pengamanan penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi ASEAN di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Kegiatan itu dipimpin langsung Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Usai apel gelar pasukan, Panglima TNI dan Kapolri melakukan pemeriksaan pasukan dam alutsista yang nantinya akan digunakan dalam pengamanan KTT ASEAN yang ke-42 ini. Selanjutnya, kedua pimpinan TNI Polri ini melaksanakan taktikal florgem atau TFG. Menurut Sigit, pelaksanaan TFG menjadi hal penting guna setiap instansi yang mengamankan seperti TNI, Polri, BIN, BSSN dan instansi lain agar memiliki pemahaman yang sama. Dengan adanya kesamaan pemahaman tersebut, Sigit menuturkan nantinya berbagai macam persoalan mulai dari situasi normal, sampai dengan kondisi kuning, merah maupun kontijensi, seluruh anggota yang melaksanakan tugas di sektor masing-masing mengerti dan paham dengan apa yang harus dilakukan. Dalam kesempatan ini, mantan kabar es krim Polri ini menyampaikan antara TNI Polri sudah mengetahui tugas dan tanggung jawab dalam pengamanan. Hal ini sangat penting agar penyelenggaraan KTT ASEAN berjalan aman dan sukses. Mantan Kapolda Banten ini menyebut bahwa pihaknya sudah menyiapkan antisipasi ataupun solusi terkait dengan adanya unjuk rasa saat KTT ASEAN. Yakni, dengan menjalin komunikasi bersama pihak-pihak yang ingin menyampaikan pendapatnya. Hal yang menjadi perhatian lainnya adalah terkait adanya ancaman gangguan aksi terorisme. Ia menyampaikan sudah melakukan rapat dan telah disiapkan satgas deteksi yang memonitor terkait dengan orang-orang yang kita curigai. Selanjutnya, kata SIGIP, apabila ada ancaman terkait barang ataupun benda yang dianggap mencurigakan, petugas keamanan sudah menyiapkan tim K9 dan Jibo. Sementara itu, Panglima TNI Laksamana Yudho Margono mempersilahkan bagi masyarakat yang ingin ikut bersinergi bersama dengan TNI Polri untuk mengamankan KTT ASEAN. Menurutnya, hal tersebut menjadi bukti bahwa masyarakat juga bangga atas dipercayanya Indonesia menjadi keketuaan KTT ASEAN K42. Apel gelar pasukan kali ini merupakan bentuk bahwa TNI Polri siap untuk melaksanakan kegiatan rangkaian pengamanan yang akan diselenggarakan mulai tanggal 7 sampai dengan selesainya nanti. Dan tentunya, TNI Polri akan melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari kedatangan, akomodasi, kemudian kegiatan di venue-venue, maupun kegiatan lain yang tentunya telah disiapkan. Ada beberapa event utama dan event tambahan yang tentunya semua harus berjalan dengan aman dan lancar. Dan tentunya penyelenggaraan yang sukses, pengamanan yang baik tentu akan membawa posisi Indonesia mencapai posisi yang tentunya disegani di kawasan internasional. Dan tentunya kita harapkan dengan penyelenggaraan dan pengamanan yang baik tentunya juga akan menghasilkan keputusan-keputusan strategis untuk kawasan ASEAN. Untuk kegiatan yang harus dilakukan, tentunya soliditas dan sinergitika antara seluruh peserta atau petugas keamanan menjadi sangat penting. TNI, Polri, BSSN, PIN, dan seluruh stakeholder, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, menjadi kunci sukses terselenggaranya pengamanan. Oleh karena itu, tentunya setelah ini kita minta dan kita arahkan semuanya segera membaur, bersatu, dan kemudian mengenali apa yang menjadi ancaman tugas masing-masing. Dan kita siap untuk menghadapi berbagai macam ancaman, mulai dari masalah kriminalitas, masalah kendala-kendala pada saat dirute, masalah teroris, masalah penjurasa, dan juga persiapan konfigensi plin apabila ada hal-hal yang harus dilakukan. Tentunya ini menjadi kesepakatan bahwa TNI, Polri, solid, sinergi, dan siap untuk melaksanakan pengamanan KTT ASEAN 2023. Dari Jakarta, Supri Yadi melaporkan. Terima kasih telah menonton!